Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ReviewTech Channel yang membahas seputar PC dan teknologi Kalau teman-teman suka konten seperti ini Bisa pencet tombol subscribe di bawah ya Terima kasih Di video kali ini, saya akan meng-overclock Processor AMD A8-7500 Biar bisa memaksimalkan potensinya Dan lebih enak untuk bermain game Game apa aja bos? Banyak Dota 2 Genshin Impact PES Game-game PS2 Far Cry Dan lain-lain Terus, pake VGA apa bos? Gak perlu coy Kita cukup pake iGPU dari A8 Yaitu Radeon R7 Yang nanti kita akan overclock juga Untuk spesifikasi A8-7500 Sudah kita bahas di video sebelumnya ya Sekarang, kita masuk ke tahap overclock Pertama, kita nyalakan PC-nya Lalu, pencet tombol Dell atau F12 Untuk masuk ke BIOS Beda motherboard Beda tampilan BIOS-nya ya Setelah masuk ke dalam BIOS Yang akan kita overclock pertama adalah Size VRAM dari Radeon R7-nya Kita masuk ke chipset Lalu ke Northbridge Untuk Primary Video Device Biarkan di PCI-A slot video Jadi, misal nanti ada GPU external Yang kita tancapkan Nanti bisa langsung terbaca Untuk integrated graphic-nya Kita ubah ke Force Uma Frame Buffer Size Itu bisa dirubah dari 256MB sampai 2GB Ini untuk size VRAM dari Radeon R7-nya ya Yang mana ini mengambil dari size RAM kita Jadi, misal kita menentukan VRAM R7-nya 1GB Dari total RAM kita yang 8GB Nanti akan tersisa 7GB Yang digunakan untuk sistem Dan menjalankan berbagai aplikasi dalam PC Langkah selanjutnya Atur frekuensi RAM Masuk ke Easy Control Memory Boot ganti dari Auto ke Easy Mode Lalu, memory frekuensi ganti dari 1600MHz Ke 2133MHz Sebenarnya, di Mopo ini ada setting sampai 2400MHz Tapi mungkin karena RAM saya yang mentok di 2133MHz Atau prosesornya yang bukan serika Jadi, cuma bisa di 2133MHz Kalau dinaikkan ke 2400MHz Jadinya langsung restart Dan kembali ke 1600MHz Langkah terakhir Save dan Restart Setelah Restart Kita cek melalui CPUC dan GPUC Di CPUC, pastikan RAM terbaca dual channel ya Lalu di GPUC Akan terbaca frekuensi dari RAM Di 2133MHz Kok disitu tertulis 1066BOS Bukan 2133MHz Nah, karena DDR Kepanjang dari double data rate Jadi, yang tertulis akan setengah dari nilainya Jadi, kalau frekuensi RAM 2133MHz Akan tertulis 1066MHz Kalau frekuensi RAM-nya 1600MHz Akan tertulis 800MHz Dan seterusnya Pengaruhnya apa, Bos? Frekuensi RAM yang semakin tinggi Frekuensi RAM berpengaruh pada bandwidth Dari Radeon R7 Yang otomatis akan berpengaruh pada FPS game Semakin besar frekuensi RAM Semakin tinggi FPS yang bisa dihasilkan dalam game Ini saya bandingkan bandwidth Sebelum dan sudah di overclock Terakhir, kita overclock frekuensi iGPU Melalui AMD Overdrive Kita naikkan dari frekuensi awalnya 720MHz Ke 900MHz Ini adalah setting paling nyaman buat saya Yang memakai stock cooler AMD Kalau terlalu tinggi Kadang bisa hang, restart, atau blue screen Setelah itu Kita cek lagi lewat GPU-C Untuk memastikan frekuensinya sudah naik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!